Halo semua, welcome, welcome, welcome kembali lagi di Puan-Puan Anime News dimana kita bakal ngebahas berita seputar animanga lebih tepatnya animanga ban, aku ada sikit-sikit masukin ya, ada sikit-masukin berita tentang animasi dari dunia barat yang terjadi sekitar seminggu terakhir ini oke, usah lama-lama kita langsung bahas aja berita apa yang terjadi ini ada dari franchise kesan aku, yaitu The Lord of the Rings, ya The War of Rohirrim itu bakalan masuk di teater, kalau di Amerika itu di 13 Desember nanti kalau di Indonesia aku masih belum dapat catwalnya, nanti aku bakalan cek-cek lagi dan dari animasinya keren sih, dari trailernya ya dan ini tuh seputar War of the Rohirrim ya, War of the Rohirrim itu ya itulah, you know lah yang kemarin yang King Theoden, yang Charles, ya itu, jadi animasi jadi buat kalian penasaran, sama, aku juga penasaran lanjut, akhirnya ada Mau Mau, anime Mau Mau, ataupun Apothecary Diaries Season 2 ya dimana ini tuh bakalan jadwalkan, bakal tayang 10 Januari nanti di tahun 2025 dimana nanti tuh untuk sekarang masih ada Clancy Royals untuk yang streaming, jadi masih belum tau aku yang streamingnya apa lagi, nanti kita tengok ke depannya, bakal masuk ke Bilibili atau akan masuk ke Netflix tapi yang pasti, ini bakalan tayang di bulan Januari tanggal 10 nanti yeay, Mau Mau dapet Season 2 dan karena dia udah dapet Season 2, ini ada juga new seasonal visualnya ini gambarnya lucu kayak bisa tengok ini lanjut, yang kemarin itu yang gak sempat nonton di bioskop anime lookback ya, movie-nya itu bisa kalian streaming nanti di prime video di seluruh dunia itu nanti tanggal 7 November nanti ya, termasuk aku kemarin aku miss nontonnya di bioskop jadi kita nonton aja nanti di streaming servicenya itu lebih bagus, lho lalu ada solo leveling, reawakening reawakening ini apa bang? nah, ini tuh recap Season 1 dan ada 2 episode dari Season 2 ini tuh bakalan tayang di seluruh bioskop di North America aku gak tau di Indo, masih belum dapet lagi berita kalau di Indo itu nanti tanggal 6 Desember gak tau ya, mungkin kalian kemarin solo leveling mungkin cari-cari lagi dong apakah bakal di Indo bakal tayang atau enggak nih baru dari leveling secara solo kita masuk ke Elp Sea Kongro wey itu adalah Standscape reboot ya, dimana game itu udah diumumkan bakalan di reboot reboot, reboot bukan berantem ya bang? ya, jadi reboot itu kayak bukan remake sih ya, gitu lah pokoknya jalan-jalan itu lah dimana itu bakalan berdasarkan dari 2009 originalnya kalian buat gak tau itu Standscape itu bukan anime ya awalnya Standscape itu berasal dari visual novel dan buat gak tau lah gitu apa tuh visual novel? visual novel itu adalah kayak game dimana itu kita bisa memilih branching story berdasarkan pilihan kita jadi story-nya itu bakalan bercabang ataupun ceritanya bakal bercabang tergantung pilihan kita nah itu nih visual novel jadi kita dikasih visual sama novel gitu jadi ya ini buat yang kayak orang yang udah sering di dunia anima gak pasti tau lah aparti visual novel ini katanya visual novelnya itu reboot bakal ada content story yang baru dan tentu aja grafiknya bakalan diimprove karena tahun tahun 2025 ya kan jadi kita lihat aja 2025 nanti kapan ini bakal dirilis ya oke lah gitu dan aku harap ada animenya juga lagi dan tadi tuh udah dapet berita reboot dan Standscape sama Monogatari ini ini ada collab illustration-nya di depan Tokyo Tower ini ya agak lucu aja sih ini collab-nya kayak gak nyat gitu anjur ini Tokyo Tower baru diceplok-ceplok-ceplok Standscape semua sama Monogatari oke lanjut ini ada anime bergenre fantasy lagi yaitu adalah Possibly The Greatest Alchemist Of All Time itu udah ada TV anime trailernya aku gak tunjukin karena ngeri DMCA orang Jepang kalau soal anime ngeri bos jadi aku kasih screenshot ginian aja itu bakalan tayang nanti Januari 2025 di oleh Studio Comet ya Studio Comet itu gimana akan cari tau sendiri lalu ini ada yang lucu ini anime semi-echi ya semi-echi karena karakter-karakternya lumayan wow ini ada I'm a behemoth and as ranked monster but mistaken for a cat I live as an elf pet jadi di ini itu ceritanya tentang ada seorang monster ya monster itu ada rank S nah dia itu bentuknya itu seperti kucing ya jadi dia itu jadi ada elf mengungut dia jadikan peliharaan elf-nya dan itu itu bakalan ditayang di bulan Januari 2025 nanti dan itu bakalan digarap oleh Studio Zero-G bekerjasama dengan Saber Works dan dengan tadi itu berakhir pula berita seputar anime minggu terakhir ini dari fun-fun anime news nah kalian itu menurut kalian yang mana nih yang menarik perhatian kalian nih kalau aku ya aku yang nunggu itu tadi kayak pertama look back kedua LOTR karena LOTR yang animasinya aku masih ada harapan gak kayak kemarin yang punya Amazon baru yang tadi itu Science Gate Visual Novelnya aku pengen nengok apa yang apa namanya apa yang di improve karena jujur Science Gate aku salah satu lumayan suka itu itu kayak ya ada fantasi ya fantasinya itu lumayan oke sih dan gimana nih menurut kalian kalau misalnya kalian ada yang akan suka langsung ketik aja di kolom komentar dan jika suka dengan konten seperti ini itu jangan lupa like-nya guys ya jangan lupa like dan jangan lupa sub-nya karena setiap minggu ya ya setiap minggu aku usahain bakal ada konten seperti ini itu biar gak update ke kalian apa yang terjadi di dunia animang gak seputar satu minggu terakhir ini oke sekian dulu fun fun animenus aku fun fun jika aku salah kata aku mohon maaf bye bye terima kasih udah menonton sampai jumpa di live stream ataupun video selanjutnya bye bye lagi hahaha